Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para fans ITT selamat malam selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ai Ting Ting menemani istirahat kalian di malam hari ini kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar menarik dan terbaru dari Ai Ting Ting namun sebelum kekabar berikutnya saya ingatkan agar kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya kabar terbaru Ai Ting Ting di malam hari ini datangnya dari Sahilseh di India ya dimana di dalam postingan terakhirnya Sahilseh memposting tiga cewek sekaligus bagaimana dari pos oleh Nur Mama lihat di sana ada tiga cewek sekaligus yang langsung diposting oleh Sahilseh Wah ada apa ya apa sih maksud daripada Sahilseh memposting postingan tiga cewek sekaligus apakah ia ia pergi secara bersama-sama ke tempat tersebut ataukah ini hanya sebagai penalihan perhatian saja untuk hubungannya dengan Ai Ting Ting lalu dari postingan tersebut tertentu di komentari kembali oleh Nur Mama dalam semua caption ketika dia Halo guys kalau menurut kalian Sahil pergi bareng tiga cewek itu apa enggak hehehe ngakak sedikit pergi bareng alemung tempat repreasi semua orang boleh datang jangan-jangan menurut kalian sahil cuma pos doang kawika wika wika kisir itu adalah caption yang diberikan oleh Nur Mama melihat postingan postingan di akun pribadinya Sahilseh lalu dari postingan tersebut dibanjiri komentar dari para sahabat diantaranya akun Instagram yang bernama Mala Abdul kata dia logikanya kalau emang sahil salinnya amatmu cewek pastinya fotonya berkebaran di media sosial lalu akun yang lain yang bernama siyuyuyu126 sabar mam jangan terpancing itu Mas Bejo post buat bintinya Ayu nanti bulan madunya Asya kesitu mam Nah itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang menanggapi postingan terbaru dari Sahil Sih. Nah sekarang bagaimana pendapat kalian mengenai postingan ini? Silahkan kalian berkomentar di kolom komentar. Di video kabar terbaru dan menarik, seputar Itting-Ting bersama OneDB Channel. Sekali lagi, jangan lupa di-subscribe agar menjadi motivasi di dalam saya berkarya. Sekian, terima kasih. Wassalam.